Pendekar rambut emas jilid 15. Teh lo klangkun, jangan buang-buang tenagamu. Jarumku itu akan bekerja sepeminuman teh lamanya. Lebih baik kau pulang dan laporkan pada tuanmu sebelum kau mampus pedang menyeleweng, dikelit dan menemui angin kosong karena buhem mengelak. Dan ketika Tio Chiangkun membentak dan marah menyerang lagi maka bu Kongcu tertawa-tawa tak balas menyerang, berlompatan ke sana-sini mengajak Panglima itu menjauhi kamar, diserang tapi hahahihi saja menghadapi pedang Panglima ini. Dan ketika Tio Chiangkun mengeram dan bucat membelalakan matu mendadak Panglima ini mengeluh ketika pundaknya tak dapat digerakkan, tubuh terasa sakit bagai dikeroyok ribuan semut, terhuyung dan tiba-tiba terjungkal tanpa diserang, roboh diketawai lawan. Dan ketika Panglima itu mendelik dan mendesis menahan sakit tiba-tiba terdengar suara ribut di kompleks istana sebelah selatan, tempat para pemikul tandu diistirahatkan, disusul suara senjata beradu dan berkobarnya api yang membakar daerah itu. Dan sementara Panglima ini melotot dan maklum apa yang terjadi maka bu Kongcu berkelebat pergi tertawa-tawa mengejeknya. 1. Tio Chiangkun, 2 menit lagi dirimu mampus. Maaf aku tak dapat menemanimu lagi, haha. Tio Chiangkun mendelik. Saat itu dia sadar akan bahaya dirinya, menyesal kenapa dia tak segera saja melapor pada junjungannya, merasakan racun yang memasuki darahnya telah membakar tubuhnya sedemikian rupa. Tak mungkin ditolong lagi. Dan melihat Bu Kongcu tertawa meninggalkannya dan keributan itu tentu dicetuskan orang-orangnya kung goda. Akhirnya Panglima ini menggigil mengangkat tubuhnya, susah payah. Bu Kongcu, kau dan siau wong ya ternyata orang-orang keji. Terkutuk kalian. Bu Kongcu tak mendengar. Pemuda itu telah meninggalkan Panglima ini jauh di tempat keributan itu, api berkobar di mana-mana dan membuat istana geger. Tapi teringat jiwa terancam 2 menit lagi dan putra mahkota harus segera ditemui. Maka Panglima ini terhuyung jatuh bangun mencari junjungannya itu, berhasil tapi dalam keadaan sekarat ketika bertemu. Dan ketika Seng Pangeran terbelalak dan Tio Chiang Kun menahan sakit Panglima ini hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata saja. Pangeran, siau wong ya tak dapat dipercaya. Mereka itu bersekongkol, hamba, hamba dicelakai Bu. Bu, Tio Chiang Kun mengeluh, mengaduh dan tiba-tiba terguling di depan junjungannya itu, tak dapat meneruskan kata-katanya. Tewas. Dan ketika putra mahkota bengong dan menjublak di tempat maka suara hiruk pikuk pertempuran menyebut-nyebut tentang pemberontakan pasukan tamu. Pasukan liar memerontak. Pasukan liar memerontak. Pangeran ini tertegun. Ribut-ribut di luar itu membuat semua orang terkejut, bahkan kaisar juga tersentak, bangun dari tidurnya. Tapi ketika dua jam kemudian keributan itu berhasil dipadamkan dan siau wong ya muncul memberi laporan maka kaisar ini tertegun melihat sebuah kepala di bawah putranya itu, kepala kung goda. Ayah anda, maafkan hamba. Pengiring kung goda ternyata pasukan khusus yang disiapkan untuk menyerang paduka. Inilah buktinya, hamba membawa kepala pemimpin suku liar itu yang dibunuh bu kong cu kaisar tertegun. Siau wong ya lalu menceritakan kejadian itu, asal mulanya. Menyadap berita bahwa pemimpin kung sebenarnya akan membuat huru hara, menyerang istana dan ingin membunuh kaisar di saat. Persembahan upeti. Satu siasat untuk mengelabui orang. Dan ketika kaisar bertanya dari mana pangeran itu mendapatkan bahannya dan siapa pula yang menyelamatkan istana maka pangeran ini menonjolkan dua temannya, wong cu dan bu kong cu. Wong cu inilah yang memberi tahu segala galanya, ayah anda. Kalau bukan karena dia tentu kita semua sudah menjadi korban kebiada bang kung goda. Ah, istri pemimpin liar itu? Benar, ayah anda. Dan paduka boleh bertanya padanya. Kaisar terbelalak. Bagainya terlalu aneh bahwa wong cu mengkhianati suami sendiri, melaporkan kejadian itu dan berakibat suaminya dibunuh. Tapi ketika dengan menangis wong cu mengatakan bahwa dia harus memelah bangsanya karena dia wanita. Tuhan akhirnya kaisar tertegur dan dapat menerima alasan ini, yang kiranya terdorong oleh patriotisme karena wan cu memang bukan suku bangsa liar, mendengar bahwa kung goda ternyata diam-diam amat berambisi sekali. Ingin menjadi raja di atas raja, menjadi kaisar. Dan ketika satu persatu semua rencana kung goda dibeberkan wanita itu dan kaisar terhenyak membelalakan matu akhirnya wan cu malah. Dibebaskan dan mendapat hadiah kaisar, menduduki menteri kewanitaan dan budaya. Satu kedudukan tinggi yang tentu saja tak diduga wanita ini. Dan ketika semuanya beres dan wan cu menangis kegirangan maka keesokan harinya dua kekasih ini bertemu, bersenang-senang dan memadu cinta sepuas mungkin, memberi hadiah bu kong cu pula karena pemuda inilah yang membantu mereka dengan jasa besar. Tentu saja tak melupakan ngurit saimuong itu. Tapi ketika putra mahkota datang bertambu dan siau wong ya terkejut menyambut maka seng adik yang terbelalak melihat wan cu di situ segera mengerutkan keningnya. Aih, ada apa, adik pangeran? Kau tak memberitahu pengawal. Maaf, putra mahkota ini menggeleng. Aku datang secara diam-diam, kanda. Aku tak ingin diketahui pengawal karena ingin bicara empat metu denganmu. Boleh, mari. Silahkan duduk tapi teringat pada wan cu tiba-tiba pangeran ini sadar. Aih, maaf. Aku sedang menjamu kekasihku ini, adik pangeran. Aku ingin mengucapkan syukur dan bahagia atas hadiah hayahan depada wan cu. Ya, aku tahu. Dan rupanya perlu ku ucapkan selamat pula pada kekasihmu ini. Wan cu tersipu, cepat menghmeri hormat. Pangeran, hamba hanya sekedar menerima anugerah belaka. Terima kasih atas ucapan paduka. Dan dia boleh mendengar urusanmu, adik pangeran. Hektometer, putra mahkota mengangguk. Kalau dia di sini tentu saja boleh, kanda. Aku ingin bertanya tentang Tio Chiang Kun. Tio Chiang Kun siau wong ya terkejut. Bukankah dia tewas, adik pangeran? Apa yang ingin kau ketahui? Justeru itulah. Kematiannya yang membuat aku penasaran, kanda. Katanya dia dibunuh oleh. Bu Yima Seng kakak tiba-tiba memotong, merah mukanya mengepal tinju. Dia tewas dibunuh tangan kanan kung goda itu, adik pangeran. Aku menyesal tak dapat menolongnya karena aku terlambat datang. Seng pangeran tertegun. Jawaban yang mantap dan penuh kepastian ini membuat dia terbelalak. Tadinya mengira Bu Kong Chu karena Tio Chiang Kun hanya mengatakan kata-kata Bu itu sebelum ajal. Tak menyangka kalau Bu Yima yang dimaksudkan, jadi dia salah duga. Dan sebelum dia bertanya ini itu maka kakaknya sudah memberi keterangan, berapi-api. Aku ikut berbelah sungkawa atas kematian. Pengawalmu, adik pangeran. Sungguh tak kukira kalau Bu Yima yang gagah perkasa itu demikian kejam. Dia membunuh Tio Chiang Kun tanpa perasaan ini gara-gara kung goda. Kalau saja tak ada Bu Kong Chu di sini mungkin kita pun ikut dibunuhnya. Keparat, kung goda dan tangan kanannya itu ternyata orang-orang kejam. Bu Yima masuk dan bertemu pengawalmu itu ketika mengintai pembicaraan kami. Dia menyerang, tapi Tio Chiang Kun mencegah. Dan karena Tio Chiang Kun kalah lihai dan Bu Yima memang kosan maka pengawalmu itu terbunuh sementara kami juga nyaris binasa. Pangeran mahkota ini mengerutkan kening. Jadi Bu Yima masuk ke kamarmu, kanda? Benar, adik pangeran. Dan Tio Chiang Kun pun mengintai pembicaraan kami. Entah atas suruhanmu ataukah karena melihat bayangan Bu Yima itu, Seng kakak menyindir cerdik, pura-pura tak tahu. Dan ketika Bu Yima masuk dan marah-marah menegur Wan Chu maka kami berdua diserangnya tapi pengawalmu itu muncul. Mereka bertempur, tapi Tio Chiang Kun roboh. Dan ketika Bu Yima hendak membunuh kami dan menangkap Wan Chu maka munculah Bu Kong Chu itu yang segera menyelamatkan kami membunuh Bu Yima. Sayang, pangeran mahkota ini menarik nafas. Kalau kau mencegahnya Bu Yima tak perlu dibunuh, kanda. Sebenarnya kita perlu keterangan-keterangan darinya tentang semua kejadian ini. Ah, kau tak percaya? Bukan begitu, tapi kematian Bu Yima melenyapkan semua keterangan, kanda. Apalagi Kung Goda juga dibunuh sebelum membela dirinya. Harusnya dua orang itu ditangkap atau salah satunya diberi hak hidup agar memberi keterangan jelas. Siang Wong ya bangkit berdiri, membelalakan mata. Adik pangeran, kau tampaknya mencurigai kami. Bukankah Wan Chu sebagai satu-satunya saksi yang dapat memberi keterangan? Dia telah menyelamatkan kita dari kebiadaban suaminya. Dia lebih berharga dibanding Kung Goda atau Bu Yima itu. Untuk apalagi memberi hidup pada dua orang keparat itu. Maaf, putra mahkota agak terkejut, sadar sikapnya yang menuduh. Aku tidak memaksudkannya begitu, kanda. Hanya aku sedikit menyesal karena kematian Bu Yima menghentikan penyelidikanku tentang kematian pengawalku. Aku tidak bercuriga, melainkan semata metu, terdorong kekecewaanku tentang kematian Tio Chiang Kun itu. Sudahlah, aku percaya. Tapi bagaimana sekarang janjimu dengan Wan Chu ini? Maksudmu? Kau tak akan berhubungan di luar batas seperti katamu dulu, kanda. Atau? Ah, nanti dulu, Seng kakak tertawa, memotong cepat. Apa yang kukatakan dulu tentunya tak berlaku sekarang ini, adik pangeran. Dulu Wan Chu masih terikat oleh suaminya, sedang sekarang dia janda. Masa janjiku dulu harus dipegang sekaku itu? Tidak, justeru aku minta pendapatmu bagaimana kalau dia kuambil istri, adik pangeran. Apakah kau berkenan menyetujuinya atau aku harus memberitahu ayahanda kaisar? Kau mau menikahinya putra mahkota tertegun? Kalau kau setuju, adik pangeran. Atau mungkin kau akan bersikap kejam pada kami berdua yang sudah saling mencinta? Seng adik dibuat bengong. Kakaknya itu sudah menunduk, metul, tiba-tiba berkaca-kaca. Sikapnya mendadak lemah khawatir pangeran mahkota itu tak setuju. Bukan menghalangi pernikahan dua orang itu melainkan tak senang pada Wan Chu. Perasaan yang mungkin dapat mengganggu hubungan mereka kelak kalau putra mahkota sudah menjadi kaisar, sementara si Awong ya menjadi penasihatnya. Tapi putra, mahkota yang tersenyum dan memegang lengan kakaknya mendadak tertawa geli. Kanda, kenapa sikapmu seperti anak kecil begini? Bukankah urusan pernikahan adalah urusan pribadi? Kau menikah pun tentu tak ada orang melarangnya, apalagi Wan Chu juga berjasa besar kepada kita. Siapa tak setuju dan harus takut menghadapi pendapatku? Kita kelak harus bekerja sama, apa yang kau rasa baik tentunya tak perlu kau tolak pula. Itu urusanmu, bukan urusanku. Jadi kau setuju? Kalau kau suka padanya, kanda. Kalau kalian memang sudah sama-sama mencintai. Ah, terima kasih dan si Awong ya yang menyambar adiknya penuh kegembiraan tiba-tiba berseru pada Wan Chu. Wan Chu, calon kaisar sendiri sudah menyetujui hubungan kita. Ayo ucapkan terima kasih. Wan Chu tersipu-sipu, maju memberi hormat. Pangeran, terima kasih atas perkenan paduka. Semoga kami mendapat berkah kebahagiaan yang melimpah atas restu paduka. Si Awong ya tertawa bergelak. Persetujuan adiknya itu berarti melenyapkan ganjalan yang mungkin ada, tentu saja gembira bukan main. Tapi seng adik yang melepaskan diri memandang kakaknya tiba-tiba bertanya, dan kapan pernikahan itu dilangsungkan? Kanda, Wan Chu, yang melihat sorot ganjil dari pandangan putra mahkota tiba-tiba mendahului, maaf, kami tak tergesa melaksanakan pernikahan. Pangeran, apalagi jelek-jelek hamba juga harus berkabung untuk kematian suami hamba. Ah, kau setiap pada pemberontak? Wan Chu tersenyum sedih, kembali melihat sorot ganjil putra mahkota itu, yang rupanya ingin mengujinya. Pangeran, mohon paduka pisahkan kedudukan hamba sebagai istri seorang pemberontak dan istri dari laki-laki pemimpin liar bernama Kung itu. Suami hamba memang memberontak, dan untuk itu dia telah menebus dosa dengan kematiannya. Tapi kedudukan hamba sebagai istri seorang laki-laki biasa, yang dulu mencintai dan menyayangi hamba, haruskah kedudukan itu dicampur adukan dengan pemberontakan Kung Goda? Hamba wanita biasa, pangeran. Untuk kedudukan ini hamba harus mengingat segala kebaikan suami hamba. Hamba menyatakan berkabung bukan sebagai istri seorang pemberontak, melainkan sebagai istri biasa terhadap suami yang biasa. Pula, sesuai hukum adat. Ah, bagus seng pangeran terbelalak, melihat watak dan sikap yang agung dari wanita ini. Kau mendapatkan wanita yang mulia, kanda pangeran. Sungguh beruntung kalau calon istrimu demikian hebat. Dan hamba berjanji tak mau disentuh sebelum menikah, pangeran. Paduka boleh tanya kakak paduka kalau tidak percaya Wan Chu menambahi, tentu saja melirik kekasihnya agar mereka dapat bersandiwara dengan baik. Dan ketika siang wong ya tertawa bergelak dan menyatakan itu betul akhirnya pangeran mahkota ini terperangah dan kagum pada Wan Chu. Menganggap Wan Chu sebagai istri yang benar-benar luar biasa. Dapat menjaga kesuciannya, harga dirinya. Silap dan terkecoh oleh permainan dua orang itu, pasangan yang dapat bekerja sama dengan baik. Sama-sama dusta. Dan ketika seng pangeran tertawa dan kakaknya menuangkan arak akhirnya kecurigaan dan kekecewaannya tentang kematian Tio Chiang Kun tersapu bersih oleh sikap dan kata-kata manis pasangan yang berbahaya ini. Kecurigaannya tentang Bu Kong Chu lenyap begitu saja. Percaya omongan kakaknya dan mengira bahwa kematian pengawalnya memang betul di tangan. Bu Yima, bukan Bu Kong Chu. Dan ketika putra mahkota itu kembali dan siang wong ya berhasil menanamkan kepercayaan yang mantap maka ketika itu pula pangeran ini menyambar lengan kekasihnya. Wan Chu, kau hebat. Omonganmu itu berhasil mengelabungi adikku. Wan Chu tersenyum. Demi kebaikan kita, kanda. Kalau tidak ku nyatakan begitu bukankah adikmu akan menganggapku rendah? Ya, dan sekarang kedudukanmu demikian tinggi di matanya, Wan Chu. Adikku yang tolol itu tentu tak akan menyangka kalau kita sudah. Haha pangeran ini mendekap kekasihnya, menciumi bertubi-tubi sementara tangan menggerayang ke sana sini, membuat Wan Chu terkegeh dan menggeliat geli. Tentu saja membuat siang wong ya semakin beringas dan gemas. Dan ketika Wan Chu disambar dan dipondong ke dalam akhirnya wanita ini mengeluh membalas cuman kekasihnya, tidak mengelak lagi dan mandah dibawa ke pembaringan. Dan ketika siang wong ya menubruk dan menutup pintu kamar akhirnya apa yang dikata wanita ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Sayang tak dilihat putra mahkota karena pangeran itu telah pergi. Dan begitu keduanya cekikikan dan tertawa-tawa. Maka hanya setanlah yang tahu apa yang dikerjakan dua orang ini. Hari itu, sebulan setelah kejadian di atas Kim Mou Eng dan Sin Piao Wang Lo Jin memasuki kota raja. Mereka tentu saja tak masuk di siang hari, bersikap waspada dan tahu musuh tentu menyulitkan mereka, kalau kepergok. Dan Sin Piao Wang Lo Jin yang mengajak temannya memasuki istana di kala gelap sudah disambut pendekar ini dengan kening dikerutkan. Lo Jin, tahukah kau di mana letak gedung pangeran mahkota? Tentu, pangeran itu tinggal di sebelah barat istana, Tai Hiap. Dan kita akan ke sana menemui pangeran itu. Kau tak salah? Tidak, marilah dan Sin Piao Wang Lo Jin yang pasti menggerakkan langkah sudah melayang ke atas tembok memasuki kompleks istana. Kim Mou Eng mengikuti, bergerak seperti hantu di malam gelap. Dan ketika dua orang itu bergerak merupakan bayangan hitam yang sering menyelinap di balik pohon-pohon. Besar akhirnya dua orang ini tiba di sebuah gedung yang tinggi bergenteng merah. Itulah, di sana putra mahkota tinggal Kim Mou Eng mengangguk. Ketua Seng Piao. Pang itu mengajaknya turun, melayang menginjak rumput yang tebal. Tapi Kim Mou Eng yang melihat sesuatu di bawah sana tiba-tiba menarik lengan kakek tinggi besar ini dengan sentakan kuat, berjungkir balik ke atas tembok kembali, mengejutkan kakek itu. Dan ketika ketua Seng Piao Pang ini terbelalak dan berseru tertahan tahu-tahu puluhan ular mendesis bangun terkejut oleh suara Sin Piao Wang Lo Jin tadi. Ah, ular-ular jahannam? Kim Mou Eng mengangguk. Dan kau hampir menginjaknya, Lo Jin. Ular-ular ini rupanya dipasang untuk menjaga kedatangan kita. Hati-hatilah. Kakek itu tertegun. Puluhan ular yang mendesis di bawah semak-semak itu tiba-tiba berisik suaranya, mendesis-desis. Dan persis mereka tertegun ke bawah mendadak sebuah lampu sorot menyinat ke arah mereka. Siap. Kim Mou Eng bergerak cepat. Pendekar ini lagi-lagi membetot temannya, secepat kilat melayang ke atas pohon. Begitu cepat hingga lampu sorot itu tak menangkap bayangannya. Dan ketika Sin Piao Wang Lo Jin lagi-lagi terkejut maka bayangan dua orang pengawal berlari ke tempat itu. Siapa disini? Sin Piao Wang Lo Jin gusar. Dia tak menyangka sekitar gedung pangeran mahkota sudah dijaga ketat. Bahkan ular pun ikut digerakan menanti musuh. Rupanya memang menunggu kedatangan mereka. Tapi belum kakek ini bergerak menyerang. Tiba-tiba Kim Mou Eng mendahului melempar dua daun kering menyambar dua orang itu. Cep-cep. Dua pengawal itu roboh. Sin Piao Wang Lo Jin kagum melihat dua daun kering itu melekat di tenggorokan. Dan dua pengawal, mencekik jalan darah Gi Heng Hiat, tentu saja membuat mereka roboh dan tidak sempat berteriak lagi. Masing-masing tak tahu apa yang terjadi. Lampu kecil yang mereka bawa tiba-tiba jatuh dan pecah ke tanah, membakar sekitar membuat ular-ular ribut melarikan diri. Sekarang tampak bahwa di sepanjang tembok ternyata banyak barisan ular. Dan Sin Piao Wang Lo Jin yang terbelalak dan mengumpat marah tiba-tiba disorot lagi sebuah lampu yang entah. Berasal dari mana? Awas! Kali ini Kim Mou Eng tak dapat menolong. Dia saat itu memeriksa ke bawah, terkejut melihat sebuah sinar menyorot temannya. Dan ketika Sin Piao Wang Lo Jin menghindar tapi kurang cepat bergerak akhirnya seorang pengawal berteriak dari jauh. Ada orang. Ketua Seng Piao Pang ini mengumpat. Dia melayang turun keluar tembok, marah dan menyesal kenapa diakunangan. Tapi sebuah tali yang mencirap di bawah tiba-tiba membuat kakek ini terpelanting dan berteriak kaget. Tak tahu dia menginjak perangkap. Sebatang tombak tiba-tiba meluncur menyambar dadanya. Tapi Kim Mou Eng yang mementak mengibaskan lengannya tiba-tiba membuat tombak patah dan menendang kakek tinggi besar ini. Lo Jin, hati-hati. Sebaiknya tak jauh dari Kusin Piao Wang Lo Jin semburat. Dia malu dan kaget. Kenapa dia tak begitu awas, kalah dibanding pendekar ini. Menyesal kenapa dia menjauhkan diri dari Kim Mou Eng. Kini berjungkir balik melompat bangun dengan muka merah. Dan ketika dia terbelalak dan Kim Mou Eng menyentuh bahunya maka saat itu juga beberapa pengawal ribut-ribut mendatangi mereka. Ada orang. Ada maling. Lampu tiba-tiba dipasang di mana-mana. Tempat itu menjadi terang, tentu saja membuat kakek ini gusar tapi tak berani bertindak sendiri, menunggu Kim Mou Eng. Dan ketika pendekar rambut emas mengangguk dan menyambar lengannya mendadak pendekar itu berkelebat ke arah timur. Lo Jin, kita masuk melalui pohon besar itu. Kau sanggup meloncat lurus? Akanku coba, Tai Hiap. Tapi kalau gagal tolong kau bantu. Ya, dan pendekar rambut emas yang sudah berkelebat ke arah pohon besar yang dimaksud tiba-tiba menjejakan kakinya meluncur lurus, begitu saja seolah papan yang dilontar ke atas. Tegak namun ringan mencapai dahan yang tertinggi. Tapi ketika ketua Seng Piau Pang itu mencoba tapi berhasil setengah jalan tiba-tiba kakek ini mengumpat meneruskan lompatannya dengan berjungkir balik, tak tahu gerakannya itu menimbulkan berisik dan punggungnya beradu dengan sebatang dahan yang melintang di tengah, membuat pohon bergoyang dan tiba-tiba belasan anak panah menyambar, tersentuh talinya oleh guncangan yang dibuat Seng Piau Wang Lo Jin. Dan ketika kakek itu terkejut dan menggerakkan lengannya ke kiri-kanan maka Kim Mou Eng yang ada di atas terpaksa menolong dengan mengibaskan lengannya ke arah panah-panah yang disiapkan secara rahasia itu. Lo Jin, jangan membuat berisik. Kita menghadapi banyak jebakan di mana-mana. Kakek itu pucat. Sekarang dia berhasil membebaskan dirinya, semua anak panah runtuh dipukul dorongan Kim Mou Eng, sedikit saja yang dipukulnya sendiri. Dan ketika dia terbelalak dan pucat berendeng di samping pendekar ini segera dia berbisik, heran dan agak gemetar, Tai Hiap, dari mana kau tahu pohon ini pun berbahaya kita datangi? Aku melihat rentangan tali di balik daun-daun ini, Lo Jin. Karena itu menyuruhmu meluncur lurus agar tidak menggetarkan pohon. Dan aku gagal. Ginkanku tak sehebat yang kau miliki. Sungguh tua bangka ini harus banyak belajar. Kakek itu menyesal, menyalahkan diri sendiri dan kembali kagum pada pendekar rambut emas. Tapi pendekar rambut emas yang tidak menjawab sudah bertanya lagi. Dan kau sanggup kewungan itu, Lo Jin? Kita harus melompat 10 tombak lebih. Ah, mana mungkin, Tai Hiap. Terus terang aku tak bisa, tentu jatuh di tengah jalan. Baik, kalau begitu lompat ke punggungku. Kita berdua kesana dan Kim Mou Eng yang mematahkan dahan menyuruh kakek itu melompat di punggungnya Akhirnya dipandang terbelalak oleh kakek tinggi besar ini. Apa, kau mau menggendongku, Tai Hiap ya? Bukankah kau tak sampai sendiri? Kau lompat ke punggungku, kita berdua kesana. Tapi, tapi. Kim Mou Eng tak sabar. Lo Jin, waktu kita sempit. Aku hendak mengajakmu kesana dengan bantuan sepotong kayu ini. Ayo naiklah. Sin Piao Wang Lo Jin masih ragu. Sebenarnya, dia malu melakukan itu. Seorang kakek tinggi besar minta gendong seorang pemuda. Tapi ketika Kim Mou Eng mengajaknya tak sabar dan banyak pengawal semakin ribut-ribut di tempat itu akhirnya dengan perasaan berat dan malu hati kakek ini melompat di punggung Kim Mou Eng, persis kadal hingga di punggung bunglon. Tai Hiap, maafkan aku. Aku sungguh tua bangka tak berguna. Sudahlah, tak perlu malu, Lo Jin. Keadaan memaksa kita untuk berbuat begini. Tapi hati-hati, aku akan melemparmu ke hwungan bila potongan kayu ini ku pergunakan sebagai penyambung dan, sebelum kakek itu bertanya lagi tiba-tiba Kim Mou Eng melesat, melempar potongan dahan ke mukanya. Dan begitu potongan kayu itu meluncur di udara tiba-tiba dengan gerakan luar biasa pendekar ini menginjaknya, hingga sejenak dan berjungkir balik ke hwungan di depan mata, jarak sudah setengah dan tiba-tiba melempar Sin Piau Wang Lo Jin agar beban tak berat menekannya. Dan begitu kakek tinggi besar itu juga berjungkir balik dan sudah ditolong setengah jalan tiba-tiba dengan gerakan hampir berbareng keduanya selamat hingga di puncak kuhungan itu, disambut dengan perasaan berdasir oleh kakek tinggi besar ini yang kagum luar biasa pada Kim Mou Eng. Tai Hiap, kepandayanmu hebat sekali. SST, tak perlu memuji. Kita sudah di sini, Lo Jin. Mari ke tengah dan lanjutkan perjalanan kita. Sin Piau Wang Lo Jin mengangguk. Diangeri melirik ke bawah, diam-diam membayangkan bagaimana seandainya pendekar rambut emas itu gagal, jatuh dan dia ikut terpelanting ke bawah. Tentu gedubrakan dan disambut musuh. Itu kalau mereka tidak luka-luka. Dan Sin Piau Wang Lo Jin yang tak habis kagum memandang tuan penolongnya ini akhirnya tiba di tengah-tengah gedung, di mana pendekar rambut emas memberi isyarat berhenti. Kau mendengar sesuatu, Lo Jin tidak. Aku mendengar orang bicara. Tempelkan telingamu. Sin Piau Wang Lo Jin membungkuk. Dia menempelkan telinga di permukaan genteng, kini mendengar dan kagum akan ketajaman telinga pendekar itu. Dan ketika dia mengangguk dan bangun berdiri segera Kim Mou Eng bertanya, kau mengenal suara orang-orang itu? Hektometer, seperti bu Kongcu, tai hiap. Dan, benar, ada lima orang di bawah. Aku tak tahu yang mana suara putra mahkota. Kau mengenalnya? Kakek ini menggigil. Dia hanya mendengar suara empat orang, bukan lima. Tapi ketika Kim Mou Eng bertanya apakah dia mengenal suara pangeran mahkota, akhirnya kakek ini menggeleng dan kebat-kebit. Aku tak tahu, tai hiap. Tapi kita dapat menangkap. Seorang pengawal atau pelayan. Ya, berarti aku harus turun dulu. Kau tinggallah di sini dan sementara kakek itu mendelong. Tiba-tiba Kim Mou Eng membuka genteng dan menerobos ke bawah. Kakek ini terkejut, temannya lenyap begitu saja. Demikian cepat dan lincah, seperti belut. Dan ketika dia menunggu dan berdebar menanti maka Kim Mou Eng muncul lagi membawa seseorang. Begitu cepat seperti iblis. Pengawal ini ku dapatkan di bawah. Dia mungkin tahu tentang pangeran mahkota. Kakek tinggi besar itu tertegun. Dia bengong oleh semua sepak terjang pendekar ini, kagum akan kepandainya yang begitu luar biasa. Hilang dan datang seperti siluman, sungguh hampir tak dapat dipercaya. Tapi melihat pengawal itu melotot ke arah mereka akhirnya kakek ini membungkuk membuka totokannya, memencet jalan darah di tengkuk yang membuat pengawal itu tak dapat berteriak. Kau tahu di mana putra? Mahkota tahu. Pengawal itu menggigil. Di mana? Di, di bawah. Bawah mana? Maksudmu ruang tengah itu? Pengawal ini mengangguk. Dia tampak ketakutan memandang Kim Mou Eng, betapapun mengenal pendekar itu karena Kim Mou Eng pernah membuat gegar di kota raja, beberapa waktu yang lalu. Tapi Sin Piao Wang Lo Jin yang ragu pada pengawal ini tiba-tiba mendesis. Kau bohong. Di bawah sana ada Bu Kong Chu. Mana mungkin Pangeran Mahkota berdekatan dengan pemuda iblis itu? Kau mau menipu kami? Tidak, tidak. Maksudku Pangeran Mahkota ada di belakang ruangan tengah itu. Mungkin membaca buku karena tadi habis memasuki ruang perpustakaan. Baiklah, kami akan membuktikannya Sin Piao Wang Lo Jin yang menotok pengawal ini membungkam mulutnya. Akhirnya bertanya pada temannya, bagaimana, kita turun ke bawah, teh hiap? Atau kita membagi tugas? Kim Mou Eng mengerutkan alis. Kita harus bersama, Lo Jin. Kau sebaiknya selalu berdekatan denganku. Aku merasakan sesuatu yang ganjil. Kalau begitu kita turun bersama, ya, dan Kim Mou Eng yang sudah mengajak temannya menerobos ke bawah tiba-tiba menyelinap dan turun melalui genteng yang mereka buka itu. Sebentar kemudian sudah tiba di bawah di sebuah ruangan yang besar. Tak lagi mendengar percakapan itu karena Bu Kong Chu dan teman-temannya mungkin pergi, hal yang membuat pendekar ini mengerutkan keningnya. Dan ketika ruangan itu juga sepi dan mereka maju ke ruangan yang lain mendadak mereka berdetak melihat seseorang duduk di tengah ruangan membaca buku, agaknya putra mahkota dan persis seperti yang dikatakan si pengawal. Pangeran Sin Piau Wang Lo Jin berseru girang, sudah melompat mendekat dan yakin itulah pangeran mahkota. Tapi ketika lima bayangan berkelebat masuk dan tawa yang nyaring mengejutkan kakek ini tiba-tiba orang itu, yang disangka putra mahkota dan memutar kursinya tiba-tiba tertawa berseru pada kakek tinggi besar ini. Seng Piau Pang Chu, bagus sekali kau datang. Sin Piau Wang Lo Jin tertegun. Sekarang gak melihat jelas siapa orang ini, seorang laki-laki berusia 35an tahun, tampan dan bersih dengan wajah bersinar. Sinar. Pandangan matanya tajam dan cerdik. Dan begitu. Lima bayangan yang lain tertawa mengejek kakek itu maka Sin Piau Wang Lo Jin mundur berseru kaget. Pangeran muda. Haha, kau mengenal aku, Pang Chu. Bagus, mari duduk. Dan temanmu itu tentu Kim Emo Wang. Air, apa kabar, pendekar rambut emas? Kalian mencari aku dan pangeran muda yang bangkit tertawa dikelilingi orang-orangnya tiba-tiba bertepuk tangan menyuruh orang memberikan kursi, Tentu saja tak disambut kakek ini dan Kim Emo Wang yang melihat Bu Kong Chu muncul bersama seorang kakek berjawat yang hahahihi memandang Kim Emo Wang, tangannya membawa suling dan tongkat ular. Dan ketika dua orang itu tertegun dan Bu Kong Chu tersenyum-senyum maka pangeran muda memperkenalkan kakek berjawat itu. Kim Emo Wang, ini coa ong tok kawai ilo chiampuwa. Datang di bawah Bu Kong Chu karena ingin berkenalan denganmu. Kau belum mengenalnya, bukan dan ketika kakek itu hahahihi dan Kim Emo Wang mengerutkan alis maka pangeran itu sudah berkata lagi, dan itu Hek Bong Siang Iomo. Kau mengenalnya? Hek Bong Siang Lomo, dua iblis cebol yang datang bersama Bu Kong Chu sudah tertawa menggoyang pantat. Tentu, pangeran. Kim Emo Wang tentu mengenal kami. Kami sudah pernah bertemu. Dan aku ingin menguji kepandayanmu, Kim Emo Wang. Suling dan tongkat tularku ini penasaran mendengar. Kelihayanmu kakek berjawat menimpali, berseru serak dan sudah maju mendekat dengan metu bersinar-sinar, siap menerjang. Tapi pangeran muda yang tertawa mengulapkan lengan keburu mencegah. Coa ong lo chiampuwa, tahan dulu. Sabar. Kita tak boleh menyambut dua tamu kita kalau mereka datang dengan maksud baik. Dan ketika Coa ong terkekeh melompat mundur pangeran ini sudah berkata dengan suaranya yang manis. Kim Emo Wang, kau tentu mengantar Seng Piau Pang Chu ini, bukan? Kalian mencari aku? Tidak. Kim Emo Wang berterus terang. Kami tidak mencarimu, pangeran. Melainkan. Mencari adikku putra mahkota benar. Bagus, kalau begitu tentu atas kehendak Seng Piau Pang Chu ini, dan ganti menghadapi kakek tinggi besar itu pangeran ini bertanya, Pang Chu, kau ingin bertemu dengan adikku itu? Dia tak ada di sini, adikku sedang beristirahat di gedungku. Tapi kalau benar kau ingin menemuinya biarlah Bu Kong Chu menemanimu, dan tidak memberi kesempatan kakek ini membantah pangeran muda sudah memanggil Bu Kong Chu. Bu Kong Chu, antarkan tamu kita ke pangeran mahkota. Kim Emo Wang. Biar ku jamu dengan segala kegembiraan. Seng Piau Wang Lojin terkejut. Melihat semuanya itu dia jadi tertegun memandang pangeran muda ini, sepintas menyajikan maksud baik yang demikian menyejukkan. Manis dan ramah. Seolah di antara mereka tak ada permusuhan apa-apa padahal Bu Kong Chu tentunya telah melapor semua kejadian di kota Piang. Jadi pangeran itu tahu. Dan Bu Kong Chu sendiri yang sudah maju tertawa menyambut perintah pangeran muda sudah mendekati Seng Piau Wang Lojin dengan muka yang tidak kalah ramah pula, berkata manis. Pang Chu, mari kuantar. Pangeran mahkota memang ada di gedung pangeran muda. Hari ini mereka bertukar tempat. Kakek ini terbelalak. Dia tentu saja menolak, marah dan melotot memandang pemuda iblis itu, yang pernah menyiksanya, yang hampir saja membuatnya malu dengan care begitu hina. Menyuruh seorang kakek bermain gila dengan pelacur lewat arak perangsang. Tapi Bu Kong Chu yang pura-pura tak tahu akan segala permusuhan mereka satu bulan yang lewat kembali tertawa ramah mengajak kakek itu. Mari, kuantar ke sana, Pang Chu. Bukankah kau mau menemui putera mahkota? Tidak Seng Piau Wang Lojin akhirnya membentak. Aku tak mau kau antar, pemuda iblis. Aku tak percaya padamu dan dapat ke sana sendiri. Ah, kau menolak perintah pangeran muda? Tanda petik. Kakek ini mendeli. Bu Kong Chu, tak perlu memulas segala kelicikanmu dengan maksud baikmu. Kau sendiri masih berhutang jiwa padaku, mana mungkin berendeng menghadap putera mahkota? Kalau dia ada dan benar di sana biarlah aku pergi sendiri. Tak perlu kalian menipu dan, memandang temannya kakek ini bertanya, bagaimana, tai hiap, kita tinggalkan orang-orang busuk ini? Kim Emo Wang menarik nafas. Sebenarnya dia berdebar dikelilingi Chua Ong Tok Kwei dan Hek Bong Siang Lomo itu, bukan berdebar untuk diri sendiri melainkan berdebar untuk keselamatan ketua Seng Piau Pang ini. Diam-diam melihat ketenangan yang berbahaya dari pangeran muda itu, dapat menangkap getaran kecerdikan yang amat tinggi dari pangeran yang tampan itu, yang katanya akan memerontak dan diam-diam mempersiapkan diri untuk menggulingkan pangeran mahkota, berambisi untuk menjadi kaisar dan tampaknya memang cukup ambisius. Ramah tapi menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Dan, mendengar pertanyaan temannya dan Seng Piau Wang Lojin rupanya mau pergi tiba-tiba pendekar ini memandang tawar tersenyum pahit. Lojin, apa yang kau inginkan rupanya tak disukai lawan-lawan kita. Bagaimana kalau kita tanya pangeran muda? Mungkin pangeran mau mengalah kepada kita, atau kita dapat kembali setelah menemui putra mahkota. Ah, mana bisa begitu, Kim Emo Wang pangeran muda tertawa. Kami belum menyuguhkan arak, tak mungkin kalian pergi sebelum menikmati jamuan. Sebaiknya temanmu itu diantar Bu Kong Chu atau tinggal sekalian di sini saja, bersamamu. Kim Emo Wang tau itu. Dia sudah menduga pangeran ini akan menahan mereka, tak mungkin pula membiarkan Seng Piau Wang Chu sendirian menghadap putra mahkota. Sengaja menyuruh Bu Kong Chu untuk mengawal dan mungkin membunuhnya secara diam-diam, karena murid Sai Mo Ong itu memang tinggi kepandainya dan Seng Piau Wang Lojin kalah lihai. Tapi tertawa getir memandang temannya dia balik bertanya. Nah, bagaimana jawabanmu, Pang Chu? Apakah kita sambut saja ajakan pangeran dan menunda dulu keperluan kita menghadap pangeran mahkota? Seng Piau Wang Lojin menggertak gigi. Tai Hiap, apa yang mereka perlihatkan tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Aku tak mau tinggal di sini dan ingin secepatnya pergi. Tapi kau memasuki rumah tanpa izin, Pang Chu. Haruskah kami lepaskan begitu saja sepak terjang kalian ini? Kusambut kalian dengan baik saja sudah untung, seharusnya kau tahu diri pangeran muda mengejek, memandang ketua Seng Piau Wang itu dengan pandangan dingin. Dan Bu Kong Chu yang juga tertawa mengebutkan kipasnya tiba-tiba menyambung. Benar, seharusnya kau tahu diri Seng Piau Wang Chu. Pangeran telah menyambut kalian baik-baik. Kalau tak ingin membuat onar tentunya kalian mematuhi tuan rumah dan tidak banyak cincong lagi. Bagaimana? Tidak, kakek ini menggeram. Aku tetap tak mau tinggal di sini dan ingin pergi dan meloncat mengibaskan lengannya. Tiba-tiba kakek ini berkelebat keluar. Tentu saja tak dibiarkan pangeran muda yang sudah memberi isyarat pada Bu Kong Chu. Dan begitu kakek itu keluar dan Bu Kong Chu menjengek mendadak pemuda ini berkelebat pula menggerakkan kipasnya. Pang Chu, tunggu dulu. Mari kuantar kipas. Bergerak ke depan, menotok punggung kakek itu dengan satu ketukan kuat. Dan Seng Piau Wang Lojin yang tentu saja mendengar angin serangan ini sudah membalik dan cepat menangkis, terpaksa menghentikan larinya. Plak! Kakek ini terhuyung, disambut tawa mengejek Bu Kong Chu yang melipat kipasnya. Dan ketika kakek itu tegak kembali dan marah memandang lawan maka Kim M.O.U. Eng berkelebat di samping temannya ini, dipandang gentar Bu Kong Chu yang cepat mengerutkan keningnya. Kau mau apa? Kim M.O.U. Eng tersenyum, melindungi temannya. Aku tak suka kau berbuat curang, Bu Kong Chu. Kalau pangeran tak mengijankan biarlah kami coba-coba menjalankan niat kami sendiri. Nah, kau pergilah. Aku yang akan menghadapi lawan-lawanku, Pang Chu. Berangkat dan tenangkan hatimu. Pendekar rambut emas menepuk pundak temannya, memulihkan kembali bekas pukulan Bu Kong Chu yang menggetarkan ketua Seng Piau Pang itu. Tapi Hek Bong Siang Lomo dan Cho Aung Tok K.W.I. serta orang terakhir yang tidak dikenal Kim M.O.U. Eng tiba-tiba berkelebat mengepung mereka. Hehehe, mana bisa begitu mudah, Kim M.O.U. Eng? Kalau Seng Piau Pang Chu itu mau coba-coba keluar atas perlindunganmu biarlah dia coba-coba niatmu itu. Ingin kulihat, bisakah dia keluar dengan hidup kalau paduka pangeran tak menghendaki Hek Bong Tewe Lomo berseru, menggerakkan kedua tangannya yang tiba-tiba berubah hitam. Siap melepaskan pukulan maut pada ketua Seng Piau Pang itu. Dan Cho Aung Tok K.W.I. yang juga menggerak-gerakan tongkat dan suling tiba-tiba terkekeh nyaring. Kim M.O. Eng, jangan sombong dengan kepandayan yang kau agul-agulkan itu. Aku telah memanggil semua ularku di luar, mana bisa temanmu merah tanpa seizin kami. Kalau kau tidak percaya liatlah kakek ini meniup sulingnya, tinggi melengking dan tiba-tiba disambut desis ratusan ular. Dan ketika dia tertawa dan menuding ke depan mendadak Seng Piau Wang Lojin berseru kaget melihat ratusan ular merayap masuk. Hehehe, bagaimana, Pang Chu? Kau berani keluar Seng Piau Wang Lojin pucat. Dia terang tak dapat melewati ratusan ular itu, yang kini memasuki ruangan dengan tubuh melenggang lenggok. Licin mencijikan dengan lidahnya keluar masuk itu, merah bercabang. Dan ketika Cho Aung Tok K.W.I. meniup tinggi memberi tanda mendadak ular-ular yang masuk itu berhenti di depan si Raja Ular ini, beberapa tombak dari Seng Piau Wang Lojin dan Kim M.O.U. Eng. Tapi Kim M.O.U. Eng tersenyum. Kau berani keluar, Pang Chu? Tentu berani, tapi... Nah, teruskan niatmu, Pang Chu. Aku akan menolongmu. Kim M.O.U. Eng mendadak mengambil lobor, menyulutnya dan secepat kilat melemparnya ke barisan ular itu, persis yang di depan pintu. Dan ketika semua orang terkejut dan marah oleh perbuatannya tiba-tiba pendekar ini telah mendorong temannya pergi dari situ. Pang Chu, keluarlah. Seng Piau Wang Lojin sadar. Kakek itu berseru keras, melihat ular menyebak dan otomatis memberi jalan, ketakutan oleh obor yang dilempar Kim M.O.U. Eng. Dan begitu Kim M.O.U. Eng mendorongnya mencelat pergi tiba-tiba kakek ini berseru girang melompat keluar. Tai Hiap, terima kasih. Namun Cho A.O.U. Tok K.W.I. membentak. Raja ular ini berteriak marah, mendorong tangannya melepas pukulan jarak jauh. Tapi Kim M.O.U. Eng yang sudah bersiap melindungi temannya tiba-tiba menggerakkan pula lengannya menangkis dari samping. Plak dan pukulan Raja ular itu melenceng, membuat Raja ular ini mencak-mencak dan memakil lawannya. Dan ketika Sin Piau Wang Lojin lenyap di luar dan Hek Bong Siang Lomo juga membentak marah maka dua iblis cebol ini menyerang Kim M.O.U. Eng yang cepat menggerakkan tubuhnya menghadapi tiga orang lawannya itu. Kim M.O.U. Eng, kau jah nam keparat, plak duk-duk tiga pukulan itu ditangkis, membuat ketiganya terpental sementara Kim M.O.U. Eng sendiri hanya tergetar, mengerahkan tiat luikangnya dan sudah diserang kembali oleh tiga iblis yang marah kepadanya ini. Dan ketika orang terakhir juga ikut membantu dan Cho A. Ong Tok K.W.I. serta teman-temannya berkawak-kawak maka Bu Kong Cu yang gentar menghadapi Kim M.O.U. Eng tiba-tiba berkelebat keluar mengejar Sin Piau Wang Lojin. Paman, kalian robohkan si rambut emas itu. Biar aku mengejar ketua Seng Piau Pang. Kim M.O.U. Eng mengerutkan kening. Dia khawatir pemuda itu mencari temannya, tahu Bu Kong Cu tak akan mengampuni lawan sebelum Sin Piau Wang Lojin mendapatkan putra mahkota. Maka melihat pemuda itu mengejar keluar tiba-tiba pendekar ini berseru melakukan pukulan menyedot, Bu Kong Cu, kau kembalilah. Bu Kong Cu terkejut. Saat itu dia sudah menginjak pintu keluar, tentu saja tak mengira diserang, mendengar angin pukulan menyambar tengkuknya. Tapi mengelak tak berani menangkis tiba-tiba pemuda ini menghindar dan melompat ke kiri, mendengar angin berkesiur dan lewat di sampingnya, tiba-tiba membalik dan menerjangnya dari depan, tentu saja membuat pemuda ini terkejut. Dan ketika dia terbelalak dan berseru kaget tahu-tahu angin pukulan yang seolah siluman itu sudah membungkusnya dan menariknya kuat, melibat seluruh tubuhnya dan sekejap kemudian membuat dia terjerat, mencekik pemuda ini. Dan sementara Bu Kong Cu terbelalak dan bercat mukanya tahu-tahu tubuhnya sudah terbanting bergulingan dan masuk kembali ke dalam ruangan itu. Bres. Bu Kong Cu berteriak tertahan. Diangeri oleh pukulan sinkang pendekar rambut emas yang seolah bernyawa ini. Seolah hidup. Begitu hebat dan memiliki daya sedot yang tinggi, mampu menghisapnya jatuh. Bergulingan. Dan ketika dia melompat bangun dan pukulan itu lenyap membebaskannya segera pemuda ini membentak marah memaki gentar. Kim Emo Ueng, kau jangan main sihir Kim Emo Ueng tersenyum. Saat itu dia kembali. Dikeroyok empat lawannya, melihat Bu Kong Cu marah-marah dan gentar memakinya. Tapi Cho Aung Tok Kwe yang gusar menerjang pendekar ini sudah berteriak pada Bu Kong Cu. Kau teruskan larimu, bocah. Tangkap ketua Seng Piau Pang itu dan jangan berkauk-kauk di situ. Bu Kong Cu melotot. Dia mendongkol oleh ucapan si Raja Ular ini, tentu saja mengerti dan memang berniat meneruskan pengejarannya. Tapi ketika untuk kedua kalinya kembali dia disedot dan jatuh bergulingan di muka pintu akhirnya pemuda ini marah dan memaki si Raja Ular itu, Paman, kau pun jangan berkauk-kauk saja. Lindungi aku. Cho Aung tergelalak. Dia terkejut oleh sinkang pendekar rambut emas ini, membuat dua kali keponakannya jatuh bangun. Tapi ketika Hek Bong Siang Lomo juga membentak dan menerjang pendekar ini ganti dua iblis cebol itu berserup pada Bu Kong Cu. Kau ulangilah, bocah. Kim emo ueng kami tahan. Bu Kong Cu melompat bangun. Dia gendar oleh kepandaian pendekar rambut emas yang luar biasa itu, ragu. Tapi ketika Hek Bong Siang Lomo menyerang dan Cho Aung Tok Kwei juga menahan pukulan pendekar ini akhirnya pemuda itu berhasil dan dapat keluar dari pintu. Memang ditahan sejenak oleh Kim emo ueng agar Sin Piau Wang Lojin dapat bernapas lega di luar sana, sempat mencari dan mungkin mendapat perlindungan pula dari putera mahkota. Dan begitu lawan mengeroyoknya lagi dan Bu Kong Cu mengejar Sin Piau Wang Lojin akhirnya pendekar rambut emas ini menghadapi lawan-lawannya dan mulai menangkis serta membalas. Melihat dari empat orang itu hanya Hek Bong Siang Lomo dan Cho Aung Tok Kwei saja yang paling tinggi kepandainya. Jadi kepada tiga orang inilah perhatiannya dicurahkan. Dan begitu mereka semua mengeroyok dan saling melepas pukulan maka pendekar rambut emas ini pun harus berlompatan ke sana-sini mengerahkan kepandainya. Betapapun mampu menahan dan diam-diam membuat kagum semua lawannya, terutama kagum pada tiap Louis Kang yang dipakai pendekar ini, pukulan berhawa panas yang selalu mementalkan pukulan mereka. Tapi karena pendekar rambut emas hanya bersikap bertahan dan sesekali balas menyerang tanpa nafsu bertempur yang tinggi maka pendekar ini mulai mencari jalan keluar untuk melepaskan dirinya. Sebenarnya, kalau Kim Mou Eng mau bersungguh-sungguh agaknya pertempuran itu akan dimenangkannya, meskipun dengan perjuangan yang keras. Tapi karena kedatangannya ke situ bersifat mengawal Sin Piau Wang Lojin dan tak ada maksud untuk membunuh atau bertempur mati-matian maka kepada kakek tinggi besar inilah pikirannya tertuju. Diam-diam melirik sana-sini melihat jalan keluar, tak lagi melihat pangeran muda yang justru membuatnya berdebar itu. Mungkin meninggalkan ruangan merencanakan sesuatu. Dan karena lawan terus mendesak dan hek bongs yang loma serta Cho Aung Tok Kwei tampak penasaran menyerang pendekar ini akhirnya Kim Mou Eng melihat ular mulai dikerahkan pula oleh Cho Aung yang marah besar. Anak-anak, maju kalian. Kim Mou Eng mengerutkan alis. Ruangan itu sudah penuh ular, kini semuanya bergerak menuju kakinya, siap menyerang dari bawah mengikuti irama suling. Hebat raja ular itu karena tangan yang satu meniup suling sementara tangan yang lain menggerakan. Tongkat ular, dibantu hek bongs yang lomo dan orang terakhir itu. Dan ketika atas dan bawah mulai diketpung sementara Kim Mou Eng tertuju pikirannya pada ketua Seng Piau Pang akhirnya pendekar ini memutuskan untuk meninggalkan pertempuran lewat atas, di mana tadi dia membuka genteng. Dan begitu lawan menyerang dan ular juga mulai bergerak tiba-tiba pendekar rambut emas menangkis serangan hek bongs yang lomo yang menghantam kepalanya. Plak duk. Hek bongs yang lomo mendesis. Untuk kesekian kalinya pula mereka terpental, Kim Mou Eng sudah memutar menangkis pukulan si raja ular. Dan ketika raja ular itu juga terhuyung dan Kim Mou Eng tertawa mengejek tiba-tiba pendekar ini mencelat ke atas menghilang di langit-langit ruangan. Tok Kwei, nanti saja kita ketemu. Coa Ong Tok Kwei mencak-mencak. Dia menyusul menyumpah serapah, ular-ularnya di bawah tiada guna. Dan hek bongs yang lomo yang juga mengejar sambil mementak marah tiba-tiba melesat keluar melalui lubang yang dipakai Kim Mou Eng, bertiga mencari pendekar rambut emas itu. Dan ketika bayangan pendekar itu tampak berkelebat menuju ke timur. Akhirnya kesinilah mereka bertiga berkau-kau. Kim Mou Eng, jangan lari. Kim Mou Eng, rasakan dulu gebukan kami. Kim Mou Eng tak menjawab. Dia menuju ke timur karena disanalah dia melihat ribut-ribut. Rupanya Sin Piao Wang Io Jin menghadapi rintangan. Sebentar kemudian tiba di tempat itu dan benar melihat ketua Seng Piao Pang ini dikeroyok. Puluhan Pengawal Menyerangnya dengan tombak dan golok, mendengar kakek tinggi besar itu membentak-bentak menyebut nama Pangeran Mahkota. Berkali-kali memberi tahu lawan bahwa dia ingin menghadap Pangeran itu. Tapi ketika Bu Kong Cu muncul dan menyerang kakek ini tiba-tiba dalam keroyokan yang kalut itu ketua Seng Piao Pang ini mengeluh untuk kesekian kalinya lagi mendapat serangan jarum rahasia Bu Kong Cu yang lepasnya dikala kakek itu menghadapi puluhan pengawal. Dan ketika kakek itu terhuyung dan mendelik memaki pemuda ini maka Bu Kong Cu menerjang menyuruh para pengawal mundur. Biarkan tua bangka ini menjadi bagianku. Kalian mundurlah. Seng Piao Wang Iojin marah. Untuk kedua kalinya di tempat itu dia menggigil keracunan, tiga jarum. Empat puluh satu. Menembus tubuhnya. Dan ketika kipas bergerak dan menyerang gencar akhirnya kakek ini mundur-mundur dengan muka pucat, mencabut pisau panjangnya yang bergagang gading itu menangkis dan berkali-kali terhuyung menahan sakit. Racun yang memasuki tubuhnya mulai mengikuti aliran darah. Dan ketika lawan menyerang dan Bu Kong Cu tertawa hendak membunuh kakek ini maka satu ketukan kipas tak dapat dihindari ketua Seng Piao Pang ini. Tuk! Seng Piao Wang Lojin roboh. Kakek itu terbanting, tapi dapat melompat bangun lagi karena daya tahan tubuhnya memang kuat. Menggereng menangkis totokan kipas yang mengejar dengan metu berkunang, tenaga semakin dilolosi karena racun bergerak cepat, muka berubah kehijauan tanpa disadari. Dan ketika dua-tiga kali serangan kipas kembali menyengat tubuhnya maka di saat itulah Kim Mou Eng datang, berkelebat menyerang Bu Kong Cu. Bu Kong Cu, tahan kekejianmu. Pergilah, plak kipas hancur di tangan pemuda itu, ditangkis Kim Mou Eng yang sudah menyambar temannya. Seng Piao Wang Lojin roboh sementara Bu Kong Cu juga terpelanting, berteriak kaget. Dan ketika Kim Mou Eng menjejalkan obat tapi hak Bong Siang Lomo dan Coa Ong Tok Kwei juga menyambar datang maka tiga iblis yang marah ini langsung menerjang. Kim Mou Eng, kaulah yang keparat. Mampuslah Kim Mou Eng bergerak cepat. Dia memutar tubuhnya menangkis tiga serangan itu, dengan sebelah lengan, karena lengan yang lain membawa temannya. Dan ketika lawan-lawannya terpental dan Seng Piao Wang Lojin mengeluh maka kakek ini sudah berseru. Tai Hiap, masuk saja ke dalam. Putera Mahkota memang ada di sana. Cepat. Kim Mou Eng mengerutkan alis. Saat itu hak Bong Siang Lomo dan Coa Ong sudah kembali menyerang, masing-masing penasaran benar. Tampak beringas dan ingin membunuhnya. Tapi mendengar putera Mahkota ada di dalam dan keadaan Seng Piao Wang Lojin mendadak gawat tiba-tiba pendekar ini berkilat menganggukan kepalanya. Baiklah, aku akan menerjang ke depan, Lojin. Kau peganglah rat-rat punggungku. Awas dan Kim Mou Eng yang mementak melepas tiat Lui Kangnya tiba. Tiba membentur tiga pukulan Hak Bong Siang Lomo dan Coa Ong Tok Kwei. Begitu hebat hingga tiga iblis itu menjerit, terjengkang roboh. Dan sementara mereka bergulingan tiba-tiba pendekar ini mengibaskan lengannya mendorong pengawal yang menjaga pintu masuk. Dan begitu angin pukulan menerjang ke depan mendadak 20 pengawal yang ada di situ berpelantingan roboh berteriak kaget. Hei! Aduh! Kim Mou Eng tak membuang-buang waktu. Dia sudah berkelebat memasuki pintu masuk itu, melesat seperti kijang, lenyap di dalam disambut teriakan kaget Hak Bong Siang Lomo dan Coa Ong Tok Kwei. Dan ketika tiga iblis ini juga mengejar dan berkelebat ke dalam maka Kim Mou Eng sudah tiba di tengah, tak menghiraukan teriakan di luar yang membuat tempat itu menjadi ribut, gaduh membangunkan pangeran mahkota yang ada di dalam. Dan persis pendekar ini memasuki ruangan dalam tiba-tiba dua orang telah menunggu kedatangannya, putra mahkota dan pangeran muda. Kim Mou Eng, apa yang kau lakukan ini? Kim Mou Eng tertegun. Otomatis dia berhenti. Sin Piau Wang Lojin diturunkan dan terbelalak memandang dua orang itu melotot pada pangeran muda. Tapi menjatuhkan diri berlutut berseru menggigil kakek ini sudah berkata girang. Pangeran, hamba ingin bertebu paduka. Kiranya Sin Piau Wang Lojin sudah mengenal putra mahkota. Seng pangeran sendiri mengerutkan kening, sudah mendengar maksud. Kakek ini yang ribut-ribut ingin menemuinya. Mengangguk dan melangkah maju ke depan. Dan ketika kakek itu disuruh berdiri dan dua metu beradu pandang akhirnya pangeran ini bertanya. Aku tahu, tapi apa yang hendak kau bicarakan, Pangcu? Bukankah kau Sin Piau Wang Lojin ketua Seng Piau Pang? Benar, pangeran. Hamba, hamba hendak membicarakan sesuatu yang penting. Hektometer, katakan. Kau datang bersama Kim Emo Wang tentu memang untuk urusan penting. Apa yang hendak kau bicarakan? Kakek ini beringas, tapi Kim Emo Wang mendahului dengan suara tenang, melihat berkelebatnya bayangan Cho Aung dan Hek Bong Siang Lomo. Seng Piau Pangcu hendak bicara empat meter, pangeran. Sebaiknya kakak paduka dipersilahkan mundur. Hektometer, putra mahkota ini mengerutkan keningnya. Kau selalu datang membawa persoalan, Kim Emo Wang. Beginikah sepak terjangmu sehari-hari? Aku kagum pada kelihayanmu, tapi tak simpatik pada keonoran yang selalu kau buat. Apa maksudmu dengan menyuruh kakakku pergi? Sintia Wang Lojin menggigil, ganti mendahului, karena urusan ini menyangkut kakak paduka, pangeran. Sebaiknya daripada tersinggung paduka persilahkan mundur saja kakak paduka itu. Seng putra mahkota membelalakan mata, melihat kesungguhan dua orang itu. Tapi Hek Bong Siang Lomo dan Cho Aung Tok KWI yang sudah datang menerjang tiba-tiba berteriak, pangeran, dua orang ini pengacau Jahanam. Sebaiknya dibunuh mereka itu tak perlu dilayani. Hek Bong Siang Yomo dan temannya berkelebat. Mereka menyerang Kim Emo Wang sekaligus Sintia Wang Lojin, menampar dan mendorong. Tapi Kim Emo Wang yang maju menggerakkan kedua lengannya menangkis tiga pukulan ini segera membentak melindungi temannya, Lomo, kalian jangan kurang ajar. Biarkan kami bicara dulu, duk-duk tiga iblis itu berseru tertahan, untuk kesekian kalinya lagi terpental dan memaki-maki pendekar itu, Kim Emo Wang hanya tergetar. Tapi sebelum mereka menyerang lagi dan putra mahkota membentak marah tiba-tiba semuanya. Dicegah saling serang. Hek Bong Siang Lomo, tahan. Mereka benar tamuku. Hek Bong Siang Yomo dan Coa Ong Tok KWI tak berani menyerang. Mereka mendapat isyarat pula dari pangeran muda yang tetap tenang, bahkan tersenyum pada Kim Emo Wang dan Sintia Wang Lojin. Sedikit pun tak cemas bila dua orang itu akan melaporkan rencana pemberontakannya. Mungkin sudah bersiap-siap. Sikap yang bagi Kim Emo Wang justru berbahaya dan mendebarkan. Dan ketika semuanya tak ada yang mau menyerang dan Bu Kong Chu juga muncul di tempat itu maka pangeran muda tertawa memandang kakek tinggi besar itu. Sintia Wang Lojin, rupanya kau mau melaporkan sesuatu yang bersifat fitnah. Kenapa menyuruh aku pergi kalau beritamu benar? Adikku siap mendengarkan semuanya dengan tenang. Kau bicaralah, tak perlu khawatir aku tersinggung. Aku memang hendak bicara, pangeran, kakek ini mendelik. Tapi sama sekali bukan fitnah seperti apa yang kau bilang. Bagus, kalau begitu kenapa takut didengar semua orang? Bicaralah, kita lihat saja benarkah bukan fitnah. Atau justru kau yang harus mempertanggung jawabkan perbuatanmu bila tidak benar. Sintia Wang Lojin gusar. Tapi sebelum kakek itu mengeluarkan kata-kata keras, Sintia Putra Mahkota sudah mengulapkan lengannya. Lojin, apa yang dikata kakakku memang benar. Kau tak perlu khawatir, kakakku tak akan tersinggung. Kau bicaralah, kami akan mendengarnya apa yang hendak kau katakan ini. Sintia kakek otomatis terpegun. Dia hendak membuka kebusukan pangeran muda, rencana pemberontakannya itu dan segalanya yang bersangkut paut dengan itu. Hubungannya dengan menteri-menteri jahat macam Mao Tai Jain dan lain-lain. Jelas akan membeber semuanya itu di depan seng pangeran mahkota. Maksudnya agar pangeran itu hati-hati dan waspada. Tentu saja tak membayangkan sebelumnya bahwa orang yang hendak dilaporkan, pangeran muda sendiri, siap mendengarkan di samping putra mahkota seperti seorang baik-baik yang tak punya salah. Membuat kakek ini gugup dan bingung. Seketika grogi. Dan ketika Sintia Wang Lojin masih juga bungkam padahal pangeran mahkota menunggu kata-katanya maka pangeran ini marah melangkah maju. Pangcu, kau kini telah berhasil menemui ku. Kau hendak bicara sesuatu, kenapa diam setelah bertemu? Kau segan pada kakakku yang ada di sini? Haha, bukan segan, adik pangeran. Tapi mungkin takut kalau nanti kata-katanya itu memang fitnah seng pangeran muda tertawa, mengejek kakek itu membuat Sintia Wang Lojin gusar, marah sekali. Tapi sebelum kakek itu bicara maka Kim MOUE menegur temannya ini. Lojin, apa yang hendak kau katakan memang sebaiknya katakan saja. Orang yang kau tuduh ada di sini, atas permintaannya sendiri. Kenapa enggan dan ragu mengatakannya pada putra mahkota? Kalau kau ingin bicara sebaiknya bicara saja, tak perlu ditunda. Baik, kakek ini menggeram, lagi-lagi mendengar pangeran muda tertawa mengejek. Hamba hendak menceritakan kebusukan kakak paduka, pangeran. Bahwa, kakek ini mengepal tinju. Bahwa kakak paduka hendak memberontak, hendak membunuh paduka. Haha, pangeran muda tiba-tiba tertawa bergelak, tak mempedulikan pangeran mahkota yang terkejut. Kau membawa kentut busuk, sengpiau pangcu. Sungguh kata-katamu ini boleh dibilang fitnah. Tapi baiklah, teruskan laporanmu. Apalagi yang hendak. Kau katakan? Kau hendak mengatakan bahwa aku bersekongkol dengan menteri-menteri jahat dan hendak menggulingkan tahta istana pula? Bahwa aku merencanakan ini itu untuk membunuh ayahku pula? Ayo, sinpiau wanglojin. Teruskan fitnahmu ini dan aku akan mendengarnya, tidak tersinggung. Sinpiau wanglojin tertegun. Sungguh tidak disangka olehnya bahwa apa yang hendak dilaporkan itu kini terang-terangan dikatakan pangeran muda sendiri, jelas dan tidak tereng-aling-aling. Belak-belakan dan tidak ditutup-tutupi lagi. Seolah apa yang hendak dikatakan sudah dibaca pangeran itu. Pangeran yang cerdik dan sungguh berbahaya. Demikian berani mati mengakui perbuatan sendiri. Tapi menjengik dengan metu bersinar-sinar kakek ini mengangguk, merasa mendapat kemenangan. Benar, aku memang hendak melaporkan seperti apa yang telah kau katakan itu, pangeran. Bahwa kau merencanakan pemberontakan dan hendak membunuh kaisar pula. Kau siap merebut kursi tahta lewat putra mahkota. Kau licik dan culas. Sudah? Masih ada lagi pangeran ini tertawa, sikapnya luar biasa tenang. Kalau belum silahkan melapor lagi, lojin. Aku tak tahu atas dasar apa kau. Menaruh sakit hati demikian luar biasa kepada ku kakek ini lagi-lagi tertegun. Dia melihat putra. Mahkota pucat mukanya, memandang dia dan seng kakak berganti-ganti. Tapi ketika dia tak bicara lagi dan kata-katanya terhenti di situ maka pangeran mahkota menggigil membentaknya, Seng Piau Pangcu, sadarkah kau dengan semua ucapanmu ini? Sadarkah kau akan segala akibat dan tanggung jawab dari semua kata-katamu ini? Tentu, kakek ini menjawab pasti. Hamba sadar akan semua kata-kata hamba, pangeran. Dan sumpah demi langit dan bumi apa yang hamba katakan adalah benar. Dan kau punya buktinya mendadak pangeran muda bertanya, tersenyum sinis. Kau dapat membuktikan semua kata-katamu ini, Pangcu. Kau dapat memberikan pada adikku pangeran mahkota bahwa apa yang kau katakan tidak merupakan fitnah? Ini, ini. Jangan ini-ini, Seng Piau Pangcu. Kalau kau mengatakan aku hendak memerontak dan segalanya itu sebaiknya kau tunjukkan pula bukti-buktinya pada adikku. Aku siap menghadapinya. Kalau tidak terpaksa aku menuntut tanggung jawabmu dan minta pada adikku. Agar membunuhmu. Seng Piau Wang Lojin Pucat. Sebenarnya, kedatangannya ke situ adalah hendak memberi tahu Seng Pangeran Mahkota akan segala rencana pangeran muda. Bicara empat metode dan tidak disaksikan begini banyak orang, kecuali Kim MOU Eng yang sengaja diminta bantuannya untuk mengawal. Sungguh tak dinyana keadaan berubah begini runyam. Pangeran muda minta buktinya kalau semua kata-katanya itu benar. Dan karena bukti satu-satunya hilang karena ajlang yang membawa daftar rencana pangeran muda itu dibunuh tanpa diketahui siapa. Pembunuhnya tentu saja kakek ini jadi tertegur dan bengong di tempat, tak dapat menjawab. Dan ketika pangeran muda tertawa dan kakek itu menggigil maka pangeran ini sudah menghadapi adiknya. Nah, kau lihat, adik pangeran. Apa yang ku katakan di dalam tadi betul. Ketua Seng Piau Pang ini hendak memfitnahku. Dia datang bersama Kim MOU Eng, mungkin saja disuruh pendekar rambut emas ini karena ada hubungannya dengan suku bangsanya di luar tembok besar itu, memecah belah kita dan hendak mengacau di sini. Mungkin dendam atas kehancuran suku bangsa tartar. Bagaimana pendapatmu? Putera mahkota terbelalak. Sebenarnya, di dalam tadi dia sudah ditemui adiknya, eh, kakaknya ini. Mendengar ribut-ribut di luar dari keterangan kakaknya. Bahwa ketua Seng Piau Pang datang di kawal Kim MOU Eng. Dan karena Kim MOU Eng dianggap bangsa tartar karena darah tartar lebih menonjol di tubuh pendekar itu ketimbang darah ibunya maka kakaknya memberitahu dia mungkin kedatangan ketua Seng Piau Pang itu atas hasutan Kim MOU Eng. Bahwa Kim MOU Eng mungkin mau membalas dendam atas kehancuran suku bangsanya setelah dulu gurba datang menyerang, mengacau istana dan kini hendak memecah belah mereka. Menggunakan ketua Seng Piau Pang itu sebagai alat. Dan karena Seng Piau Wang Lojin sendiri tak dapat memberi bukti sebagai pelengkap semua laporannya tadi maka tentu saja putra mahkota ini termakan omongan kakaknya dan menganggap Seng Piau Wang Lojin memang datang untuk mengacau, untuk memfitnah. Dan ketika kakek itu melenggong tak dapat bicara tiba-tiba pangeran ini membentak melotot gusar, memandang Kim MOU Eng pula. Seng Piau Wang Lojin, sungguh tak kunyana pula sebagai orang hon kau hendak membelas suku bangsa tartar. Mana bukti seperti yang dituntut kakakku itu? Mana pelengkap dari semua laporanmu ini? Aku menuntut buktinya, Lojin. Kalau kau tak dapat menunjukkannya maka kuanggap kau memfitnah. Kau melancarkan kecurigaan dan permusuhan di antara kami. Dan kalau aku hendak membunuh adikku sendiri tak perlu berlama-lama, Lojin. Sekarang pun aku dapat minta tolong pada Hek Bong Siang Lomo atau Coa Ong Tok KWI itu. Tapi aku tak melakukannya, karena aku memang tidak merencanakan niat seperti yang kau laporkan itu. Apalagi mengkhianati seribah ginda. Bukankah beliau ayah kandungku sendiri? Kau sengaja mengadu domba, Seng Piau Wang Lojin. Kau memfitnah dan rupanya dihasut pendekar rambut emas ini. Kalian berpolitik, mungkin malah hendak membunuh kami. Seng Piau Wang Lojin terbelalak. Kim MOU Eng sendiri terkejut, berubah mukanya. Keadaan tiba-tiba dibalik oleh pangeran muda yang licin dan cerdik itu. Kedudukan mereka terancam. Dan karena bukti memang tak dapat diberikan karena daftar berharga di tangan Aciong hilang. Karena bocah itu dibunuh seseorang tiba-tiba Seng Piau Wang Lojin kalap menyerang pangeran muda. Siaw Wang, ya, kau memang jahannam busuk. Bukti. Yang kau minta telah kau rebut lewat orang-orangmu dari tangan Aciong. Semuanya terkejut. Seng Piau Wang Lojin sudah menubruk pangeran muda, demikian sengit hendak membunuh pangeran itu. Tapi Coa Ong Tok KWI yang berdiri lebih dekat dengan Seng Pangeran tiba-tiba membentak, menghantam ketua Seng Piau Pang ini. Tua bangka busuk, pergilah. Seng Piau Wang Lojin terbelalak. Saat itu dia melepas pukulan tanpa mempedulikan diri, menerjang saking marahnya melihat diri sendiri terjebak. Menuduh balik dituduh. Maka ketika da menyerang dan Coa Ong Tok KWI menghantamnya dari samping mendadak ketua Seng Piau Pang ini mengeluh dan terbanting roboh, sebelum pukulannya mengenai pangeran muda. Des kakek itu mencelak bergulingan. Kim Emo Wang terkejut, cepat berkelebat menolong temannya ini, tak menduga ketua Seng Piau Pang itu menyerang pangeran muda. Jadi jauh dengannya. Tapi pangeran muda yang memberi aba-aba dan sudah diikuti bayangan Hek Bong Siang Lomo dan yang lain-lain tiba-tiba mengejar pendekar rambut emas ini, mendengar aba-aba pangeran itu. Lomo, tangkap mereka ini. Bunuh keduanya. Seng Piau Wang Yo Jin dan Kim Emo Wang terkejut. Kakek ketua Seng Piau Pang itu menyeringai karena hantaman Coa Ong membuat dadanya sesak, ampek. Darah tiba-tiba melontak dari mulutnya. Membuat Kim Emo Wang mengerutkan kening karena temannya itu terluka dalam, memang bukan tandingan Coa Ong Tok KWI. Dan sementara dia menyesali kesembronoan temannya ini maka Hek Bong Siang Lomo dan yang lain-lain menyerang, pangeran mahkota malah masuk ke dalam marah-marah kepada mereka, yang dianggap memfitnah. Kim Emo Wang, sekarang ajalmu sudah tiba. Ya, dan kau juga, Seng Piau Pang Chu. Terimalah kematian kalian, wut-wut empat pukulan menyambar dua orang ini, terutama Seng Piau Wang Lo Jin yang hendak ditutup mulutnya, mendapat isyarat pangeran muda bahwa ketua Seng Piau Pang itu harus dibunuh. Rahasianya di tangan kakek itu, tak boleh diberi hidup lagi karena Seng Piau Wang Lo Jin mungkin mencari gara-gara di lain kesempatan. Dan Kim Emo Wang yang membentak meloncat tinggi tiba-tiba menyambar temannya menangkis semua pukulan itu. Plak des-des. Empat orang itu terdorong semua. Kim Emo Wang. Sudah berjungkir balik, tahu keadaan mereka berbahaya dan tak mungkin menghubungi pangeran mahkota lagi. Mereka tak dipercaya dan kini malah dianggap mengacau. Dan begitu dia membentak membuat lawan mundur-mundur tiba-tiba pendekar ini sudah melesat melalui pintu keluar, melihat Seng Piau Wang Lo Jin pingsan di atas pundaknya. Lomo, kalian iblis-iblis licik. Hek bongs yang lomo terbelalak. Mereka melihat lawan mereka itu sudah berjungkir balik melarikan diri, berkelebat ke pintu keluar dan kini menyelamatkan Seng Piau Wang Lo Jin. Tapi mereka yang tentu saja tak mau melepaskan pendekar itu dan memburu keluar sudah membentak mengejar, menyuruh pengawal menghadang tak boleh membiarkan Kim Emo Wang pergi. Tangkap mereka itu. Cegat larinya. Pengawal tiba-tiba bermunculan. Mereka ini sebenarnya sudah disiapkan di luar, dipimpin seorang panglima bertubuh pendek bernama Sibung, anak buah Jenderal Bu. Dan begitu Kim Emo Wang melompat dan kelihatan di luar tiba-tiba saja tombak dan golok menyerang pendekar ini. Plak-plak krak. Tombak dan golok mencelat berterbangan. Kim Emo Wang telah mengibaskan lengannya, melakukan pukulan jarak jauh. Membuat golok dan tombak patah-patah sementara pemiliknya terbanting tak karuan sambil mengaduh, menjerit berpelantingan. Tapi ketika pendekar ini berlari ke utara di hadang pengawal-pengawal yang lain maka Hek Bong Siang Iomo dan teman-temannya itu mengejar. Kim Emo Wang, jangan lari. Tahan dulu pukulan-pukulan kami. Kim Emo Wang terbelalak. Saat itu ratusan pengawal muncul, kejadian mirip dengan waktu dia ke kota raja dulu. Hanya bedanya tak ada pentolan-pentolan susat macam Hek Bong Siang Iomo dan si raja ular ini, yang terus menguntik dan menyerangnya dari belakang. Dan karena dia juga membawasin Piau Wang Lojin yang pingsan dan terluka dalam akhirnya pendekar ini diketpung tak dapat melarikan diri. Haha, kau tak dapat keluar, rambut emas. Berhenti dan terimalah kematianmu di sini Hek Bong Siang Iomo melompat, terbang menampar pendekar itu sementara Chua Ong Tok Kwei menggerakkan tongkat tularnya, tak mau kalah. Dan ketika tiga orang ini bergerak hampir berbareng dan para pengawal terdorong oleh sapuan tiga iblis ini akhirnya Kim Emo Wang kembali menangkis dan mengerahkan tiat luikangnya. Des-des. Hek Bong Siang Iomo dan temannya berjungkir balik. Mereka terlontar ke atas, menukik dan menyerang kembali dari atas ke bawah. Chua Ong bahkan mengempelangkan tongkatnya itu ke arah ubun-ubun. Tapi pendekar rambut emas yang marah merendahkan kepala tiba-tiba menyambut dan menerima serangan tiga orang lawannya itu. Krak tongkat di tangan si Raja Ular tiba-tiba patah, ujungnya hancur sementara jari Kim Emo Wang ganti menampar kakek ini. Dan ketika si Raja Ular berjungkir balik dan memaki lawannya maka pukulan Hek Bong Siang Lomo tiba diterima pendekar ini. Plak-plak. Dua orang itu kembali terpental. Kim Emo Wang sudah berseru keras, melihat para pengawal kembali berteriak menggerakkan senjatanya, di perintah Bu Kong Chu. Dan ketika Kim Emo Wang menangkis dan para pengawal terlempar mundur akhirnya Hek Bong Siang Lomo dan Chua Ong Tok Kwei kembali menerjang berseru marah. Tok Kwei, kerahkan saja ular-ularmu. Ya, dan suruh para pengawal mundur. Kepung melebar. Chua Ong Tok Kwei terbelalak. Dia setuju, menyuruh para pengawal mundur dan mementak Bu Kong Chu agar maju membantu. Dan ketika murid Sae Mo Ong itu bergerak dan semua pengawal meloncat ke belakang akhirnya empat orang ini mengeroyok pendekar rambut emas yang memanggul Sin Pia Wang Lo Jin, berkelebatan ke sana sini mementalkan pukulan-pukulan lawan. Dibuat sibuk ketika Chua Ong mulai mengerahkan ularnya, meniup suling sementara pengawal ikut melepas panah menghujani tubuh pendekar ini. Dan ketika pertempuran menjadi seru dan Kim Emo Ong marah atas kerubutan itu tiba-tiba sebatang panah mendesing di belakang pendekar ini. Cep, Kim Emo Ong menangkap, melihat orang tak dikenal muncul di belakang pengawal, membalik dan secepat kilat mempergunakan panah tangkapan itu menangkis hujan serangan yang lain. Tapi ketika panah kedua kembali mendesing dan Hek Bong Siang Lomo dan si Raja Ular saat itu menyerang berbareng tiba-tiba Sin Pia Wang Lo Jin menjadi korban, terpanah tengkutnya. Aung, Kim Emo Ong terkejut. Ketua Seng Piaw Pang itu menggeliat, menjerit tanpa sadar. Rupanya hunjaman panah itu terlalu dalam, tentu saja membuat pendekar ini melengking dan membentak marah. Dan ketika dua bayangan kembali berkelebat dan Tok Gansin ni serta Sae Mo Ong muncul mengejutkan pendekar ini mendadak rambut dan kipas bulu singa menyambar dada pendekar ini. Haha, selamat bertemu, Kim Emo Ong. Selamat berjumpa. Ya, dan terimalah lecutan rambutku, Kim Emo Ong. Sungguh dunia terlalu sempit untuk kita, plak-plak rambut Tok Gansin ni meledak mengiringi kipas bulu singa yang dilancarkan Sae Mo Ong, mengebut dada pendekar rambut emas. Lima pentolan sesat tiba-tiba muncul hampir berbareng, tentu saja mengejutkan pendekar ini. Dan ketika lima serangan menyerbu tanpa ampun sementara panah dan ular juga mulai menyerang dari segala penjuru mendadak pendekar rambut emas mengeluh ketika ujung kipas mengebut mukanya, perih di mati sementara rambut Tok Gansin ni juga menyengat, mengenai pundaknya tapi mental karena dia telah mengerahkan singkangnya, terhuyung dan bercat memandang lima orang lawannya itu. Tak menyangka, Sae Mo Ong dan Tok Gansin ni datang memberi bantuan. Tapi ketika lawan kembali berkelebat dan ular serta hujan panah masih menyerangnya dari luar tiba-tiba pendekar ini menggetarkan kedua lengannya. Sae Mo Ong, keparat kalian. Hehehe, kau yang keparat, Kim Emo Ueng. Kau mengganggu pangeran muda. Kim Emo Ueng melengking. Saat itu dia mengerahkan singkangnya, menyalurkannya ke kedua lengan hingga uap putih tiba-tiba bergetar di lengan pendekar ini. Dan ketika lawan menyerang dan semua pukulan menghantam dirinya mendadak pendekar ini membentak menggerakkan kedua lengannya itu, didahului ledakan dan kilatan sinar yang mengejutkan Sae Mo Ong. Awas Pek Sian Chiang, pukulan Dewa Putih Hek Bong Siang Lomo dan lain-lain terkejut. Teriakan Sae Mo Ong yang ada di depan itu terlambat bagi mereka, serangan tak dapat ditarik lagi. Dan ketika lima benturan mengenai lengan pendekar ini mendadak Tok Gansinni dan yang lain-lainnya itu menjelat. Des-des. Tok Gansinni dan kawan-kawannya menjerit. Pukulan Dewa Putih telah menangkis serangan mereka. Untung terpecah karena pukulan itu harus menyambut lima serangan, bukan satu serangan saja. Tapi Tok Gansinni dan kawan-kawannya yang terlempar bergulingan dan kaget bukan main tiba-tiba melompat bangun tapi roboh lagi, masih tergetar dan ampek oleh pukulan yang dasyat ini. Dada terasa nyeri dan Jilomo tiba-tiba melontakkan darah. Terluka. Dan Kim M. O. Eng sendiri yang juga terhuyung dan menahan sakit tiba-tiba meloncat melarikan diri, mengisi kesempatan selagi lima lawannya itu terduduk. Moong, lain kali kita bertemu. Moong terkejut. Dia saat itu bengong, mengatur napas oleh guncangan peksian ciang yang baru dia terima. Tentu saja melotot melihat lawan memutar tubuhnya. Tapi si bung yang memberi aba-aba menyuruh pasukan melepas panah tiba-tiba menyambut pendekar itu yang melarikan diri. Menghujani pendekar ini yang lompat tinggi di tembok istana, menangkis dan memukul runtuh hujan panah yang begitu gencar. Tapi karena dia baru melepas tenaganya dan gempuran lima orang lawan juga masih mengguncangnya di bagian dalam. Akhirnya pendekar ini tak dapat menyelamatkan sebatang panah yang kembali menyambar temannya, menancap di punggung Seng Piau Pangcu yang dipanggul di belakang. Dan ketika Seng Piau Pangcu kembali mengeluh dan Bu Kongcu muncul melepas senjata rahasianya tiba-tiba pendekar ini geram membentak gusar.